Intro Bukakanlah pintu kemenangan untuk keduanya ya Allah Mudahkanlah segala urusan mereka ya Allah Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golkar Kabupaten Kutai Kartanegara mengadakan Rapat Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024 yang berlangsung pada hari Sabtu 19 Oktober 2024 bertempat di halaman kantor DPD Partai Golkar Kutai Kartanegara di Jalan Patin Tenggarong Kegiatan konsolidasi tersebut dihadiri pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kaltim Rudi Masud Seno Aji dan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kutai Kartanegara Dendi Suryadi Alif Turiyadi Selain itu, juga hadir Ketua DPD Partai Golkar Kutai Kartanegara Hasanuddin Masud yang juga sebagai Ketua DPRD Kaltim dan kemudian hadir sejumlah ratusan simpatisan serta relawan pendukung dan pengurus Partai Golkar Kutai Kartanegara Kegiatan konsolidasi tersebut adalah merupakan langkah dan upaya Partai Golkar dalam menyusun strategi dan memperkuat kekuatan untuk pemenangan terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kaltim Rudi Masud Seno Aji dan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kutai Kartanegara Dendi Suryadi Alif Turiyadi Melalui rapat konsolidasi itu, antusias seluruh tim pemenangan dan simpatisan serta relawan pendukung dan pengurus Partai Golkar di Kutai Kartanegara terus membangun semangat yang tinggi dan optimis menjadi pemenangan pilkada serentak tahun 2024 Demikian juga yang disampaikan oleh Ketua DPD Dua Partai Golkar Kutai Kartanegara Insinyur Hasanuddin Masud ia katakan kegiatan konsolidasi tersebut bertujuan untuk melakukan penguatan seluruh tim pemenangan di wilayah Kutai Kartanegara dengan menghadirkan paslon bupati dan wakil bupati serta paslon gubernur dan wakil gubernur yang diusung Partai Golkar Jadi apa yang disampaikan antara Bupati maupun gubernur kita itu selaras bahwa untuk pendidikan sesuai dengan akurat penyakundang itu untuk diri bupati ini akan mulai paut sampai dengan SMP Nah, untuk SMA-nya Insya Allah agar-agar anggaran gratis dalam program gratis itu SMA, SMP sampai dengan S1, S2, S3 Nah, ini mungkin dilaksanakan karena sekarang Presiden terpilih, Pak Prabowo Subianto ini sudah sesuai sama dengan yang kita ketahui bahwa menginginkan bahwa pasangan 02 Pak Rudi Seno ini bisa memimpin Kaltim ke depan Nah, program dari pusat APBN ini akan sinergi dengan APBD Provinsi dan selaras dengan APBD Bupati Kukar Nah, ini sekarang pas ini Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Kaltim yang juga sebagai calon gubernur Kaltim Rudi Masud meyakini kekuatan tim pemenangan yang dibentuk oleh Partai Golkar ia optimis bisa meraih suara hingga 60% untuk wilayah Kutai Kartanegara Hari ini kita melaksanakan konsolidasi ya Kita melaksanakan konsolidasi di kantor Golkar Kota Ekatanegara dengan seluruh kader-kader Partai Golkar, PTK-PTK dan anggota DPRD untuk melaksanakan kegiatan pemenangan pemilihan kepala daerah baik Bupati maupun Gubernur di Kota Ekatanegara ini Intinya kita melaksanakan konsolidasi untuk pemenangan Insya Allah kita yakin bahwa di Kota Ekatanegara Insya Allah tidak akan kurang dari 60% untuk bisa memenangkan Kudi Seno dan juga DIL Dendi Alif karena kita bersama-sama Partai pengusungnya semuanya sama Ditambahkan oleh calon wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengatakan kekuatan yang sudah dibentuk sejak menjadi caleg hingga sekarang ini masuk di bursa pilkada Gubernur Kaltim ia sangat optimis memenangkan kompetisi tersebut Dari halaman kantor Dewan Pimpinan Daerah DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Kutai Kartanegara Acara Rapat Konsolidasi Pemenangan Tim GATV Akbar dan Edwin mengabarkan dari Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.